Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, 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 Allahu akbar Selamat menikmati. 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 dosa kecil. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Apakah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Apakah? Apakah? lepas beliau. dari sangkut? sangkut? selamat menikmati. hari Rabu. lebih baik. melakukan. mengharap menghabisi. menikmati. pada hari. Allah. Ya Allah. Ya Allah. padahal dulu. padahal dulu. sudah kami turunkan. tapi engkau lupakan. orang-orang yang lupa. maka hukumnya akan dilupakan. maka jangan pernah lupa dengan security kita. cleaning service. office boy. tukang cuci. tukang kebun. mereka-mereka yang kita anggap remeh. mereka-mereka yang kita makan jasanya. kita rendahkan. teta sepuluh keringatnya kita telan. mereka hanya tersenyum saja. karena mereka tidak mau membalas. irhamu manfil ardi. irhamu kum manfis sama. berkasih sayanglah kamu kepada hamba-hamba Allah. yang lemah di atas dunia. maka Allah akan sayang kepada kamu. seorang laki-laki. Arab badwi. duduk di dekat Nabi Muhammad SAW. Nabi duduk memeluk mencium Sayyidina al-Hassan. Sayyidina al-Husin. anak kesayangan buah hati patimah. pernikahan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib. radiyallahu anhum ajmain. apa kata si Arab badwi yang duduk di samping Nabi? sepuluh anakku. satu pun tak pernah ku cium. apa jawab Nabi? man la yarham, la yurham. man la yarham, la yurham. siapa yang tidak ada rasa kehisayang kepada makhluk. maka tidak mungkin turun kasih sayang Allah kepadanya. bahwa kita banyak salah, banyak dosa. iya. maka jangan putus asa. karena ayat pertama dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. dengan nama Allah, maha kasih dan sayang. kedatangan Nabi Muhammad SAW. untuk apa? wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. menjadi rahmat bagi semesta alam. oleh sebab itu. bagi yang merasa silap. dosa. salah. ranting-ranting kayu. maka itu semua akan terlepas dari hisap. kalau kita mau meminta maaf. dan ciri orang bertakwa adalah. orang-orang yang mau memberi maaf. tapi ada orang yang angkuh. orang yang sombong. merasa sudah cukup. sudah menjadi penghuni surga. karena begitu banyak infaq. banyak wakab. banyak zakat. dan sedekahnya. lalu kemudian menganggap. itu hanya remeh temeh semata. maka ingatlah. sesungguhnya. tidak ada yang bisa menolong kita. dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. saudara kandung akan lari. mak kandung. ayah kandung. tak bisa menolong. isteri dan anak-anak pun tidak bisa membantu. semua orang akan sibuk mempertanggungjawabkan. segala yang pernah dia lakukan. termasuk yang dipertanggungjawabkan adalah. ranting-ranting tadi. khutbah jumat. sulit ditangkap semua. karena situasi dan kondisi. kita yang baru pulang kerja mengantuk. yang baru sekolah. tidak bisa fokus. tapi insya Allah. keywordnya. kata kuncinya. diingat saja. mudah saja. pulang jamaah ke rumah. ingat satu kata. ingat. ranting kayu yang remeh temeh dan sepele. tapi dapat menyebabkan hisap begitu lama. yang menyampaikan nasihat. belum tentu lebih mengamalkan daripada yang mendengar. boleh jadi yang mendengar lebih dulu. selamat daripada menyampaikan. siapa yang paling mulia diantara kita? khutib apakah lebih mulia? tidak. imam apakah lebih mulia? tidak. inna akramakum inda Allah. yang paling takut kepada Allah. itulah yang paling mulia. at-taqwahahuna. 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 kata nabi. takwa letaknya disini. takut itu letaknya disini. letaknya di hati. bukan pada sorban. bukan pada jubah. bukan pada pakaian. maka perlihara-perlihara rasa takut yang ada dalam hati itu. kalau ada salah kepada manusia segera meminta maaf. kalau ada salah kepada Allah segera minta ampun. semoga dengan itu kita wafat dalam keadaan khusnul khatimah. tapi yang angkuh yang sombong. yang merasa cukup dengan amal. ingatlah. tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya masih ada rasa sombong sebesar bisnisawi. Barakallah liwalakum kalqur'an al-azim wa'nafa'ani wa'iyyakum bimafihi minal ayati wa zikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum dilawatahu innahu huwa al-ghafur al-rahim. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah